Namun lokasinya cukup jauh, salah satu panglima perang yang bernama Inter si Gorilla Putih terlihat sangat antusias dan menyarankan kepada Cesar untuk melakukan perpindahan malam itu juga. Inter sepertinya mengalami kepanikan karena takut jika harus berperang lagi dengan manusia. Mereka memang sudah terlalu banyak mengalami kehilangan, namun Cesar segera menenangkannya dan mengingatkan bahwa mereka bukanlah jumlah yang sedikit. Sangat beresiko jika harus melakukan migrasi secara mendadak, jumlah kera yang bersama mereka terlalu banyak. Maka malam itu Cesar pun memutuskan untuk menunda perpindahan mereka. Malam harinya saat para kera sedang beristirahat, terlihat beberapa orang tentara menyusup ke tempat persembunyian tersebut. Cesar yang menyadari hal itu langsung menyuruh para panglima untuk bersiaga. Dia juga segera mengejar ke dalam lorong untuk menggagalkan serangan para tentara itu. Dia pun menyuruh anak tertuanya untuk menjaga sang ibu dan adiknya.